Intro Hai, jumpa lagi di channel youtube Linda Li Fibo Princess Di kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang trading plan Sebelum itu, teman-teman, yuk kita like, share, dan subscribe channel youtube ini Semoga channel ini terus bermanfaat untuk kita semua Terima kasih Nah, kita lihat apa itu trading plan Trading plan terdiri dari dua kata, trading dan plan Trading adalah aktivitas jual, beli saham dalam jangka waktu pendek Jadi jangka waktunya pendek Seberapa pendek itu bisa kamu tentukan sendiri, disesuaikan dengan aktivitas kamu Pendeknya itu bisa harian Bisa mingguan Bahkan ada juga yang dalam jangka waktu jam Nah, apa itu plan? Plan adalah rencana Rencana adalah sesuatu yang belum kita lakukan Namun, rancangan sesuatu yang akan kita lakukan Jadi, rencana ini dilakukan sebelum kita melakukan aktivitas jual dan beli Oke, kita lihat lagi Rencana itu seperti Kamu lagi pesen go food Kamu lagi pesen go send Kamu mau ambil atau beli sesuatu dari tempat A ke tempat B Jadi, ada tujuan awal dan ada tujuan akhir Begitu pula trading plan Ada tujuan awal belinya di mana Dan tujuan akhir jualnya di mana Satu lagi di dalam trading plan ada satu yang namanya stop loss atau proteksi Nanti kita bahas lebih lanjut Nah, isi di dalam trading plan itu adalah tiga hal Yang pertama, buy Yang kedua, stop loss atau proteksi Dan yang ketiga, sell atau take profit Jadi, kalau kamu membuat trading plan, kamu butuh tiga hal ini Pertama, buy-nya di mana Kedua, stop loss-nya di mana Ketiga, sell atau take profit-nya di mana Yuk, kita lihat satu per satu Nih, ada grafik Tentu kita menggunakan grafik untuk mengetahui Di manakah area buy-nya Kemudian area stop loss-nya Juga area sell-nya Kita membutuhkan grafik Saya membutuhkan grafik Buy Belinya di mana Kamu bisa mencari level belinya di mana Dengan berbagai cara Kamu bisa melihat moving average Indikator moving average Kemudian bisa melihat candlestick Kamu juga bisa mengukurnya dengan menggunakan Fibonacci Atau Kamu ingat dengan memori pribadi Misalnya Kamu pernah ingat nih Belinya di sini Kamu pengen beli lagi di situ Kamu bisa menggunakan memori pribadi kamu Atau Catatan pribadi kamu Ya Lalu Stop loss Apa sih itu stop loss Kadang-kadang Kita sudah membuat rencana yang indah Mau beli di sini Jualnya di sini Dengan profit sebesar ini Tip Tapi apa dinyana Kenyataan tidak Seperti yang diharapkan Seperti yang diharapkan Kita pikir harga akan naik terus ke atas Namun apa dinyana harga malah turun nyungsep ke bawah Oleh karena itu Kita membutuhkan yang namanya jaring ini Menahan Penahan Sampai di mana sih batasan harga terendah Untuk kamu rela menahan kerugian Untuk kamu rela menerima kerugian dari setiap posisi trading yang kamu buka Nah Batasan stop loss ini Bisa kamu pilih dan kamu ukur Senyamannya kamu Batasannya itu Bisa Persentase Bisa Rupiah Bisa juga kamu lihat dengan analisa teknikal Tentukan sendiri Mana yang nyaman untuk kamu Karena Satu trader dengan trader yang lain Beda-beda Kenyamanan dalam mengambil atau rela menerima stop loss itu Dan yang terakhir adalah take profit Ini adalah area di mana kamu tutup posisi Ini adalah tujuan akhir dari rencana kamu Ketika kamu membeli sesuatu dari poin A Kamu akan sampai di poin B Ketika kamu memesan sesuatu dari GoFood Kamu beli dari poin A Dan kamu minta masnya untuk mengantarkan ke poin B Jadi harus ada tujuannya Harus tahu di mana turunnya Harus tahu di mana diletakkan barang itu Dan tujuan itu Nah take profit adalah sell atau tutup posisi Take profit ini juga bisa dicari Melalui persentase Juga besaran rupiah Atau bisa dicari dengan analisa teknikal Menggunakan candlestick Menggunakan Fibonacci Juga menggunakan beberapa indikator yang lain Tidak ada yang tahu dengan pasti Untuk itu kita perlu membuat rencana Ini adalah obat anti galau ketika trading Jadi supaya tidak galau Tentukan dulu rencana kamu Supaya trading kamu lebih enak Nah teman-teman semoga video kali ini Bermanfaat untuk teman-teman semuanya Selamat mencoba membuat trading plan Salam semangat selalu Sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.